Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di balik lagi ke channel aku Ayusulisti Jadi kali ini aku bakalan bikin video Tentang My acne story Video ini tuh adalah video perjanjian aku sama diri aku sendiri Dulu aku pernah janji Kalau misalnya ntar aku bakalan sembuh Atau aku bakalan Lepas dari krim dokter Dan aku bisa dapetin skin care aku Yang dari drugstore Aku bakalan bikin video dan bakalan Di upload ke youtube Karena dari sekian banyak video yang ada di youtube Udah aku cobain semuanya Dari segala merk Tapi gak ada yang cocok juga Mungkin di luar sana juga masih ada yang Masih struggling Tentang acne itu sendiri Sama kayak aku dulu Jadi disini aku bakalan bagi-bagi pengalaman Tentang gimana aku Berjuang melawan jerawat Supaya kalian juga disini termotivasi Buat nemuin skin care yang bener-bener cocok Dan jangan pernah nyerah Oke daripada lama-lama Cus ke videonya Nah yang bakalan pertama kita bahas itu adalah Gimana awalnya aku bisa jerawatan Pertama-sama di SMA itu Barulah jerawat-jerawat itu keluar Karena stress mungkin ya Sampai akhirnya mamaku ngajak aku ke dokter yang klinik gitu Buka praktek klinik Dan aman juga sih Menurut aku itu aman Dokternya dan bersih banget gitu Apa namanya di salah satu daerah di jalan balai pustaka di Romangun Terus Datang aku kesana Krimnya lumayan mahal ya Tapi gak nyampe 2 juta Gak nyampe 2 juta kayak waktu itu Aku pake Nah bersih tuh Bersih banget Gak ada beruntusan Putihnya juga masih bertahan gitu Dan masih natural Sampai Akhirnya aku kelas 3 SMP Eh 3 SMA itu kan udah 2 tahun gitu ya Pake Aku udah mulai mikir Masa iya gitu Buat perawatan kulit sendiri Masih harus dibeliin sama mama gitu Sedangkan Yang ngerasain manfaatnya tuh kan aku sendiri gitu Harusnya kan aku pake uang sendiri Nah 3 SMA tuh Aku mulailah nabung-nabung Buat beli krim itu Masih di dokter itu Terus Akhirnya Aku ngerasa Aduh tekor juga ya Kalo misalnya harus nabung Emang Emang krim yang amis itu Gak langsung berbarangan Jadi aku gak langsung Ngelarin oleh 500 ribu gitu Tapi Satu krim tuh bisa sampai 50 ribu 60 ribu 70 ribu Bahkan ada yang 100 ribu gitu kan Kan tingkatnya naik Naik-naik gitu Jadi Tergantung dari Tingkatan itu Makin tinggi ya makin mahal gitu kan Terus akhirnya Aku mikir Aduh Bener-bener Udah lah Jangan stop aja Cari dokter yang lain gitu Akhirnya aku ganti ke salon Yang tempat mamaku Facial dan Beli krim juga gitu Sebenernya tuh bukan Dokter ya Itu bener-bener Bukan dokter Itu juga Itu cuma salon Dan salon itu tuh Kayak Ngesupply Produk-produk Skincare gitu Tapi aku gak tau itu dia Nge-supply dari mana Aku gak tau dia nge-supply dari mana Pokoknya dia menyediakan Dan dia menjual gitu Akhirnya aku Pakailah disitu Krim dari situ Krim dari salon Bukan dari dokter Terus akhirnya aku pake Dan bener-bener Bening banget Itu tuh aku lanjut Dari kelas 3 SMA Aku lanjut lagi Sampai ke kuliah Sampai aku kuliah semester awal Akhirnya aku Acoba facial disini Udah dapet vakum Terus dia Hilangin komedonya Terus dikasih masker Gitu Aduh enak banget Tapi yang paling annoying Disana itu adalah Jerawat aku yang segede-gede Nasi dan isinya Dan nanahnya Atau darah Itu tuh Dipencet temen-temen Dipencet Aku cocok-cocok aja gitu kan Akhirnya sampai akhirnya Aku notice Kok Bekas-bekas jerawatnya Malah keliatan gitu Gak ilang-ilang gitu Iya jerawatnya bener-bener ilang Abis perawatan pun Langsung ilang jerawatnya gitu Tapi Kenapa Bekas jerawatnya ada Dan Mulai ada Bekas jerawat yang Cekung alias bopeng Langsung lah Stress banget Wah ini gimana Cara ngilangin Apa namanya Jerawat yang bopeng-bopeng ini Itu gimana gitu kan Aku bener-bener stress banget Sampai akhirnya Aku masuk semester 2 Kalau gak salah Di STKS Masuk semester 2 Terus Wah ini kayaknya jerawat Udah gak beres gitu kan Wah ini juga kayaknya Selalu udah Gak cocok lagi di muka aku Bahkan sebenernya Sebelum sebenernya cocok Karena aku cuma pake krim aja gitu Gak facial disana Terus akhirnya Aduh Kayak aku harus cari-cari lagi Di informasinya tentang dokter Atau krim dokter Karena Aku udah mikir Aduh kayaknya aku udah bener-bener Gak bisa lepas lagi Dari krim dokter Akhirnya Dalam masa pencarian aku Yang sangat kelam itu Tiba-tiba Sepupu aku tuh bilang Perawatan disini aja gitu Bagus gitu Ini gue lagi pake ini gitu kan Terus Aku liat pokoknya dia Bener-bener bersih banget gitu kan Dulu dia juga pas Jaman-jaman SMA Kalau gak salah Pak kuliah gitu Dia juga punya jerawat Tapi pas Di satu klinik itu Dia tuh bener-bener Di klinik yang ada Di buaran ya Di buaran itu tuh dia Bener-bener aduh Bersih banget gitu mukanya Akhirnya aku coba lah Ke sana Sebenernya krimnya gak begitu mahal Tapi gak begitu murah juga Jadi sekitar 300 ribuan gitu Pas pertama kali aku kesana Udah akhirnya Udah lah facial disana Sampai aku semester 4 maybe Atau 5 gitu Aku tuh ngerasa Coba eh berhenti Karena muka aku kan Udah lumayan bagus ya Udah Lumayan bagus Udah putih Masih putih juga Masih gak berkurang Masih putih Terus jerawatnya juga Lumayan mendingan Bakas jerawatnya juga Lumayan mendingan Jadi aku stop gitu Stop pake krim dokter itu Akhirnya aku berhenti Dan aku beli The Body Shop T3 Clearing Facial Wash Kalau gak salah namanya Nah abis itu Aku Mikir Aduh kayaknya gak cocok nih Apa namanya Cleansernya gitu Akhirnya aku Berhenti The Body Shop aku itu Padahal masih Ada setengahnya Lebih lagi gitu Singkat cerita Aku lanjut lagi Pencarian Facial Wash lagi kan Aku cari-cari Akhirnya aku Pengen beli Nyobain Pengen nyobain Agnes Agnes Aku beli waktu itu Yang jerawat Dia aku ngerasa Dia kurang bersihin Kalaupun aku Bener-bener Nyampe lama gitu Di gini-gini ini Di usap-usapnya Terus sampe berpusa Banget gitu Jadinya mukaku tuh Bener-bener kering banget Terus kayak Ketarik juga gitu Coba gak sampe Kayak aku pake The Body Shop Terus Akhirnya Aku berhenti lah Pake Agnes Aku setelah pake Agnes Terus aku cari lagi Facial Ocean lain Ke pencarian lagi Terus aku mikir Aduh kayaknya cape banget Gitu kan Nyari-nyari skincare Gini Sedangkan temen-temen aku aja Yang biasa aja Sama skincare tuh Ya mukanya juga Jadi biasa aja gitu Gak jerawatan kayak aku Akhirnya aku Udah lah balik lagi aja lah Ke klinik yang dibuaran itu Mamaku udah bilang Udah balik lagi aja ke situ Kamu tuh mukanya tuh Udah jerawatan banget Gitu kan Akhirnya Aku balik lagi ke Krim dokter yang dibuaran itu Terus Pas aku pake Dia tuh gak sebagus Dulu lagi gitu Maksudnya kayak Muka aku tuh kayak udah kebal gitu loh Sama dia Yaudah lah Aku kayaknya harus udah berhenti Terus lanjut lagi Ke pencarian skincare aku Akhirnya aku cari-cari Aku googling-gogling Aku Pokoknya Nonton Youtube terus Setiap malam Nah Sampai akhirnya Aku nonton lagi videonya Nonton lagi dan lagi Dan berulang-ulang Videonya Suhai Salim Yang skincare dia Pas Jaman dulu Pas masih pake Clarisonic Itu tuh dia pake Setapil Gentle Skin Cleanser Waktu itu Kalo gak salah Aku langsung Berpikir Apa mungkin dia gitu Yang aku cari selama ini Apa mungkin kulit aku Sensitive juga Kan setapil ini untuk kulit sensitif kan Aku mikir apa mungkin kulit aku tuh Kombinasi dan sensitif gitu Jadi Kedua jenis kulit yang digabung Jadi satu Karena Gak bisa banget sembarangan pake Facial wash gitu kan Salah dikit jerawatan Salah dikit jerawatan gitu kan Jadi kan bingung kan Akhirnya aku memutuskan Buat beli Ini Ini itu penyelamat Banget Yaitu Teksturnya Kayak Air Kayak gini Tuh Rani banget Rani Rani Dia tuh Bisa dipake dua Bisa Tanpa air Atau bisa Pake air gitu Jadi Sangat Dampang kan Pakenya Terus Aku tuh Kan Pengen banget Bisa yang namanya Exfoliating kan Aku pengen banget tuh Nyalain jerawat Tapi aku tuh gak bisa banget Pake exfoliating toner Scrub Atau Peeling gitu kan Cream peeling gitu Aku gak bisa Karena balik lagi Kelut aku sensitif banget Jadi aku Memutuskan untuk beli Nih Ini itu sebenernya Bukan buat Dia Bukan buat Facial wash Dia tuh sebenernya buat masker Tapi Ada tiga gitu Yang satu udah di kamar mandi Udah aku taruh Aku beli ini di Borma Yang aku pernah nyoba Set level ini aku tuang di sponsnya Abis itu aku Sponnya itu udah di basah air Abis itu aku kemukain gitu Cuma Menurut aku Rada-rada Anak gitu rasanya Jadinya Terus akhirnya aku Nyoba-nyoba lagi Caranya Aku Pake ini dulu Basahin buka dulu Abis itu aku pake Ini Aku usap-usap Kayak sampe menurut rata Baru abis itu Aku basahin spons ini Abis itu aku peres Baru aku Gosok-gosok gitu Kalo di pipi aku agak melingkar Melingkar Terus di atas Dipesok-gosok Samping gini Di bawah juga Menurut aku aku lebih suka Hasilnya yang kayak gitu Dia jadinya Bersih banget muka aku Aku ngerasa bersih banget Tapi gak menarik Dan gak kesep gitu loh Gak narik dan gak kesep Pokoknya enak banget lah Ini Ini the best Terus Abis pake ini Aku pake toner Tonernya itu Aku masih pake toner Dari cream yang Di buaran itu Aku masih ngabisin Aku masih pake Terus Abis itu Ini juga adalah Produk terbaik Yang pernah aku punya Aku gak tau dia itu apa Tapi dia Entah dia moisturizer Atau dia masker Aku gak tau Pokoknya ya Pasti kalian udah tau lah ya Apalagi kalo bukan Taraaa Yes Ini juga produk terbaik Menurut aku Dia juga gak bantu banget Ini aku pake Abis toner Aku pake ini tuh Kayak tebel-tebel gitu Terus aku pake buat tidur Tapi seminggu dua kali Biasanya aku maskeran Maskeran pake apa Pertama Pertama-tama itu Aku masker pake Tadaaa Himalaya Hairbells Purifying Nimes Aku lupa harganya Pokoknya Aku udah nulis Aku udah nge-review ini Di blog aku Ntar aku taro di description Nah kenapa harus ini Karena ini tuh deket Terus ini juga bagus Ini biasanya abis cuci muka Aku pake Langsung pake ini Jadi Aku biasa pake di Dari T-zone aja Atau Cuma di hidung Terus sama di beberapa Jerawat yang masih merah-merah Biasanya kalo mau white itu Kan ada jerawat Satu dua Nah aku tautalin Di jerawat itu Nanti biasanya Dia ngilangnya lebih cepet Keringnya lebih cepet Gitu Nah kalo di hidung sendiri Disini tuh fungsinya Buat apa Dia tuh lebih ke Mengeluarkan White hat aku Ke permukaan Tapi white hat yang muncul Di permukaan itu Gak bisa diambil Gitu aja gitu Dia tuh harus diangkat Nah Abis pake masker ini Biasanya aku nguap muka Aku pake air Air panas Itu aku Nguap muka aku Sekitar dua sampai tiga menit Kan udah tuh Kebuka pori-porinya kan Abis itu Aku pake masker putih telur Nah masker putih telur itu Berguna buat Nangkat komedo Itu tuh bener-bener Keangkat banget Nih kalo kalian pengen tau Kayak gimana Si masker komedo itu Bener-bener ngangkat Fotonya ada disini Nah ada disini Ini kayak gini Nah Dia tuh bener-bener ngangkat Banget Untuk cara-caranya Udah aku bikin Review-nya juga Di blog aku Nanti Linknya aku taruh Di description box Di bawah ini Nah Tapi buat kalian Masih bingung Gimana caranya bikin masker tulur Walaupun udah gaca blog aku Silahkan komen di bawah Nanti Kalo misalnya kalian masih bingung Nanti aku bakalan Bikinin video khusus buat Di ayo masker tulur Tapi di youtube-nya Nah itu kan udah tuh ya Udah kebuka Udah keangkat Udah keangkat Komedonya Terus aku Biasanya kan Air di Bandung itu kan dingin Jadi aku pake air ring Di Bandung kamar mandi itu Buat aku lep-lep lagi Supaya nutup Atau enggak Sendok Sendok besi Itu aku rendem dulu Di air Kan dingin tuh Nanti abis itu aku lep-lep Disini usap-usap gitu Teken-teken Kan dingin tuh Nah itu tuh biasanya Buat nutup balik lagi Si pori-porinya itu Terus Biasanya Kalo aku abis maskeran telur Terus maskeran ini juga Biasanya Ini kan agak berat ya Menurut aku Jadi aku langsung pake Ta-da Yes Shirt mask Jadi sebenernya Shirt mask yang aku punya Itu basically Semua jadi Korea Jadi Aku sebenernya Gak penting sih Masalah merek Cuma aku liat kandungannya Kayak Soalnya ini Moisturizing Moisturizing gitu Moisturizing Skin smoothing And skin Apa And anti-aging Nah kalo suhai salim itu Maka ini sampe Besok pagi Atau sampe Dia ketiduran Aku tuh Ngikut Aku tuh pernah coba kayak gitu Tapi jadinya aku dirawatan Makanya aku ikutin Saran pemakaian Yang ada dalam Shirt mask ini Kalo dia bilang Sur 15 menit Ya aku bikin 15 menit Tapi kalo 30 menit Aku bikin sampe Dia 30 menit Maksudnya bikin itu Kayak Diemin Ditolong Diemin sampe 30 menit Udah deh Skincare-nya cuman segitu Karena aku pikir Kayaknya kulit aku Rada sensitif Jadi kalo dipakein Skincare banyak-banyak Takutnya malah Iritasi Atau bahkan Breakout Jadi Sebenernya Buat nemuin Skincare yang tepat Itu juga harus Hati-hati Emang harus Trial and error Aku juga mikir dulu Kenapa sih harus Trial and error Kenapa gak langsung Bisa menemukan aja gitu Tapi produk-produk Skincare itu Dibuat Banyak Karena memang Setiap orang tuh Beda-beda Kebutuhannya gitu Jadi Kita gak bisa nyamain Produk-produk yang aku pake Belum tentu cocok juga Di kalian Ya jadi segitu dulu Video dari aku Semoga bermanfaat Semoga kalian Dapat memetik Soto-soto dari video ini Semoga kalian yang masih Straddling tentang jerawat Juga bisa Kebantu sama video Kali ini Semoga kalian bisa Menemukan skincare yang cocok Makasih banget udah nonton Bye Sub indo by broth3rmax